Ya, ada baca preswingi, yuk kan? Si Anies nge-nyek Pak Prabowo ente-entean. Saiki gantian, saiki gantian. Saik Imin dibante, dinyek ente-entean karena Mas Gibran. Mampus rasain, yuk kan? Jadi Mas Gibran katanya Profesor. Masak Bahasa Inggris titik-titik aja nggak ngerti kan, ya malu. Itu gelar Profesor apa gelar Tikar? Gelar Tikar. Menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara. Menghargai dan tidak sedikitpun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Mas Anies nggak usah takut. Ingat kan sama ini gitu kan? Seput aja berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan dibawa lima, sebut aja berapa. Sebelas Mas. Dari seratus. Ini sedikit ngajari gendel Mas Anies biar berani. Halo, selamat pagi. Debat capres ketiga, Ganjar dan Anies nyerang Pak Prabowo. Pendukungnya bilang, Kalau di Amerika, debat itu saling nyerang hal biasa. Hal biasa. Tadi malam, diserang balik dengan sedikit gimmick. Gimana? Masih terasa aroma Amerikanya? Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Aduh. Mereka nyerang hal biasa. Diserang balik. Dengan gimmick pula. Katanya nggak beretika. Aduh. Kalau menurut saya, Yang nggak beretika itu malah Mahfud MD. Ibarat ART. Asisten rumah tangga. Kalau Anda disuruh membereskan, Membersihkan rumah, Ya bersihin. Beresin. Gitu. Jangan ludahin rumah tempat Anda kerja. Paham nggak? Mengungkit impor. Pemerintah ini. Begini. Aparat hukumnya begini. Begini. Anda selama main kopol hukam. Ngapain aja? Masuk akal. Jangan ludahin tempat Anda bekerja, Pak Mahfud. Nah, disitu yang nggak ada etika. Begitu juga dengan Anies. Habis debat, kasih statement. Etika, etika, etika. Ngaca. Caimin, Caimin. Ditanya tentang nikel. Anda menolak nikel. Anda menolak hilirisasi nikel. Kan gitu. Karena si Lembong, Tim SES Anda, Berbicara tentang LFP. Iya kan? Terus Caimin bilang, Inilah etikanya. Iya ya? Jangan-jangan ijasa palsu. Nah, Caimin yang tidak ada etika. Ditanya apa, Dijawab apa? Halo! Mas Gibran Raka, Bumi Raka Posisi. Di rumah? Walah santai, tenang. Lagi ngapain? Ngopi! Walah sombon-sombon. Mentang-mentang tadi malam MVP, Ultinya paling banyak, Serangannya paling keras. Ojo keras-keras, Mas. Nanti ada yang ngambak, Kita pusing. Nanti ada yang bicara soal etika. Ya, meskipun kadang-kadang orang itu, Maunya dimengerti, Tapi tidak mengerti. Ya, bicara soal etika, Tapi tidak beretika. Singgur-singgur soal ijasa palsu. Bicara-bicara soal tanah 500 ribu hektare. Iya. Serang-seren secara personal. Itu dong anggap biasa-biasa saja. Bukan bagian dari etika. Jadi, katong mengerti saja, Mas. Mereka punya surveikan lagi meloro, Ya, katong kalam saja. Apa? Panas! Di sana panas! Oh, nanti beta kirim para setamal dua kontener. Kalau kurang dingin, Nanti beta antar di laut sini. Laut timur paling luas sini. Nanti beta kasih dingin dengan laut. Oke? Bye, Mas. Bye! Terus apa kabar sama Oli kemarin? Pas debat capres kemarin, Lu jatuhin Prabowo. Aduh. Ayolah. Eh, kenapa ya orang ini tuh? Gue benci banget sama dia. Asli gue benci banget. Benci itu yang... Terus, Ada nih, nomor satu, berkomen, katanya harus menghargai, menghormati, dan harus beretika. Kagak inget, Pak, kemarin, tanggal tujuh, waktu debat capres. Bapak sampai ngeret nilai 11 perseratus. Terus pada ketawa, Wih, ketikannya di mana, Pak? Kaca. Ada kaca, Bla? Kaca, Pak. Mau kaca, Pak? Biar berkaca, Shay. Iya, Pak. NTT Flores, semua buat ganda maku. Wih, hati-hati kau omong. Siapa yang kau maksud NTT itu? Saya juga orang NTT. Saya tidak sependapat denganmu. Saya orang Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Capkan itu, orang tua. Kenapa kau tidak duduk diam-diam urus kebun? Kau urus orang NTT, untuk ganjar, orang TTT untuk ini, untuk itu. Capkan itu, ya. Tidak semua orang NTT. Itu saja. Salam, dua jari, Prabowo Gibran. salam, salam, wajar, hi, hi, salam, wajar, kita semuanya saya mau menantang debat dengan Mas Gibran. Fritz Alorboi menantang debat, Gibran Raka Buming Raka. lantaran ia tidak terima dengan hasil survei yang menyatakan bahwa intelektual dan elektrik yang menyatakan bahwa intelektual dan elektabilitas Gibran lebih di atas dibandingkan dengan kedua baca wapres yang lainnya, yaitu Caimin dan Mahfud MD. Halo, Saudara Fritz Alorboi, saya cuma mau tanya sama Anda, kenapa lantaran Anda tidak terima? Apakah Anda merasa tersaingi? Atau mungkin Anda takut? karena saya tahu bahwa Anda adalah salah seorang pendukung yang mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti. Apakah Anda merasa tersaingi? Apakah Anda merasa takut dengan hasil survei itu sehingga Anda merasa tidak terima? Atau bagaimana? Lucu sekali Anda ini. Dari sekian banyak video Anda yang saya ikuti, kebanyakan sebagian besar dari video Anda itu tidak ada isinya. Dari sebagian besar video Anda itu, saya menilai bahwa Anda hanyalah seorang pegiat media sosial yang sedang mencari panggung, mencari ketenaran lewat media sosial. Dan salah satu cara Anda adalah dengan menentang debat Gibran Raka Buming Raka ini. Saya mau bilang bahwa Gibran tidak akan pernah menerima dan meresponi tantangan debat daripada Anda. Anda tahu kenapa? Bukan karena dia takut sama Anda. Memangnya Anda siapa? Apa sih pengetahuan yang ada di kepala Anda? Apa yang Anda tahu tentang kepemimpinan? Apa yang Anda tahu tentang wawasan kebangsaan dan lain sebagainya? Gibran bukan takut sama Anda. Gibran bukan takut debat sama Anda. Ibaratnya gini, seekor singa tidak akan pernah terosik hanya dengan gonggongan seekor anjing. Kenapa? Karena singa tahu anjing bukanlah lawan baginya. Anjing tidak ada apa-apanya bagi singa. Dan saya mau bilang satu bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang ini bukanlah orang yang pintar debat seperti yang Anda bilang. Bukanlah orang yang pintar berkata-kata. Bukanlah orang yang pintar berretorikat. Bukanlah orang yang pintar jago public speaking dan sebagainya. Bukan itu. Indonesia butuh perubahan. Dan perubahan itu tidak membutuhkan kata-kata. Tapi perubahan membutuhkan tindakan nyata. Perubahan terjadi jika ada gerak. Bukan jika ada kata-kata. Itu yang harus Anda paham. Itu yang harus Anda ingat. Kalau soal public speaking. Kalau soal berbicara depan umum. Gibran memang jauh di belakang. Tapi kalau soal kerja nyata. Coba Anda buktikan dengan yang lainnya. Apakah dia kalah? Atau kasih tara? Atau bagaimana? Itu yang harus Anda lihat. Janganlah jadi orang yang bodoh dalam menilai. Jangan hanya melihat. Orang yang pintar berretorikat. Orang yang pintar berbicara. Seperti yang Anda tahu sendiri. Mungkin siapa orang yang pintar berkata-kata itu. Tapi tindakan yang nol sama sekali tidak ada. Cobalah Anda nilai. Kalau saja kita berdekatan. Anda tidak usah jauh-jauh. Mengajak debat Gibran berakabung rata. Saya sendiri yang akan menantang debat Anda. Fritz Alorboi. Fritz Alorboi. Sekali lagi saya mau bilang sama Anda bahwa. Yang kita butuhkan sekarang ini. Bukanlah pemimpin yang pintar berkata-kata di depan umum. Bukanlah pemimpin yang pintar. Mengambil hati masyarakat. Dengan kata-katanya yang begitu indah. Bukan itu yang dibutuhkan oleh kita sekarang ini. Tapi kita membutuhkan perubahan. Yang dimana perubahan itu terjadi. Atau tercipta. Apabila ada gerakan. Ada tindakan. Bukan karena kata-kata. Kalau hanya dengan kata-kata. Perubahan tidak akan terjadi. Jadi Anda jangan. Ya. NTT Flores semua buat Ganjar Mahfud. NTT yang mana? Flores yang mana? Saya ini orang Inde masih tidak pilih. Tetap. Prabowo Gibran di hati. Mungkin cuma Bapak saya yang pilih Ganjar Mahfud. Biasu itu dari Bapak saya. Kalau. Jangan bilang. Jangan bilang Flores NTT Pak. Karena semuanya. Beda pilihan Pak. Kalau bilang Bapak. Silahkan Bapak. Tapi jangan bawa bawa nama Flores NTT. Karena tidak semuanya pilih mereka. Ada pilih Pak Anies. Ada pilih. Ya. Pak Ganjar. Ada pilih Prabowo. Pak Prabowo. Tapi Prabowo selalu di hati. Saya akan mempengaruhi orang Timur. Untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Oke. Baik. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam damai. Salam hari Minggu. Selamat hari Minggu. Untuk kita semua. Khusus untuk. Untuk kamu. Saudara Fritz Buya. Eh. Orang Timur atau orang NTT yang mau kamu pengaruh siapa. Ya. Di bagian mana yang mau kamu pengaruh. Dan kamu berpikir bahwa orang Timur atau orang NTT itu orang bodoh gitu. Atau orang buta. Sehingga dia tidak bisa melihat. Karena orang Timur itu mengambil sesuatu itu adil. Mengambil satu keputusan itu adil. Mendengar hati muraninya. Mendengar kata hatinya. Tidak sembarang. Tidak sembarang. Jadi saya mau tanya untuk kamu. Saudara Fritz. Siapa yang mau kamu pengaruh. Sedangkan pribadi kamu sendiri saja tidak ada pengaruhnya. Dibanding dengan orang Timur yang lain. Coba kau. Jalan-jalan sedikit lah. Supaya kamu melihat. Saya hanya merasa sedikit aneh lah. Semuanya merasa sedikit kemana ya. Coba kita bisa berpikir. Kamu mati-matian untuk Pak Anies ya. Anies Baswedan. Kau siapa sebenarnya? Kau itu apa bagi Pak Anies itu? Pak Prabowo saja. Berkorban habis-habisan. Itu saja dihina, direndahkan. Di publik. Tidak dianggap. Kamu. Kamu. Kalau dibanding dengan Pak Prabowo. Kamu mungkin. Tidak ada lah. Tidak ada bandingannya. Kalau antara kamu dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo saja itu. Habis-habisan itu semua. Tapi diabaikan begitu saja. Bahkan dihina. Dikasih nilai. Dikasih skor yang sangat menghina sekali. Itu Pak Prabowo itu. Dihina dan direndahkan itu. Apalagi kamu. Kau punya pengaruh apa? Dan kau sudah berbuat apa untuk kampung kamu? Kau sebut-sebut Timur. Kau sudah buat apa untuk Timur? Jadi. Kalau hanya untuk. Sekedar membuat kontensi ya. Terserah lah itu hakmu. Atau hanya sekedar usaha untuk mendapat. Nasi kotak. Ya itu juga urusanmu. Karena. Itu adalah hakmu. Karena. Ya namanya usaha kan. Terserah. Nah. Tapi jangan kau bawa-bawa Timur. Kalau kau sebut Timur itu. Pribadi saya juga tersinggung. Nah. Karena saya lihat dari gayamu saja kau tidak ada apa-apanya. Kau tidak ada pengaruh sama sekali. Jangan kan NTT-NTT terlalu luas. Di kampungmu saja kau. Pengaruh berapa kamu? Jadi. Tolonglah. Jangan membawa-bawa nama NTT lah. Tidak mau tercantok. Tidak. Cukup? Salam damai untuk kita semua. Salam. Dua jari. Tidak. Tidak. Zah지가. Terima kasih.